Nah baik ibu-ibu alhamdulillah hari ini hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 Bertepatan dengan tanggal 14 Rojab 1443 Hijriah Nah alhamdulillah kita udah sampai kepada pertengahan bulan Rojab Berarti tinggal satu bulan setengah lagi nih kita menghadapi bulan Ramadhan Allahumma bariklana fi Rojab wa Sha'ban Wa baliluna Ramadhana wa hasil maqasidana Ya Allah berikanlah kami keberkahan di bulan Rojab dan Sha'ban Dan sampaikanlah wisya kami kepada bulan Ramadhan Dan hasilkanlah semua hajat atau maksud kami semua Amin ya Allah ya Rabbil Alhamdulillah Apa sih artinya berkah? Berkah itu adalah ziyadatul khair Bertambahnya kebaikan Atau banyak tambahnya lah kalau kata bahasa kasarnya Apa sih banyak tambahnya? Kita misalkan punya usaha kecil Terus apa namanya? Cuma gitu-gitu aja usaha kita Kalau kita fikir-fikir misalnya Pemasukan dengan pengeluaran Rasanya sepertinya besar pasak daripada tia Tetapi Pada akhirnya tuh kita bisa gitu Bayar listrik bisa Bayar pump bisa Motor Alhamdulillah Bu Haji Hu'un lunas Padahal Kalau dipikir padahal Penghasilan Bu Haji Hu'un cuma dari gas doang gitu Tapi cukup Nah itu berarti namanya banyak tambahnya Berkah namanya Walaupun misalnya usaha kita cuma kecil Tapi kok kita bisa? Itu ziyadatul khair Banyak tambahnya Nah itu mudah-mudahan kita diberikan keberkahan Bulan Rojab dan bulan Syabah Ya berkah bukan hanya dalam urusan Keduniaan ya Umur kita kalau dikasih berkah Yang penting kita makata orang Betawi Yang penting berkahnya kan begitu Nah berkah itu adalah banyak tambahnya Walaupun misalnya usaha kita kecil Tapi Allah berkenak Tanpa kita ketahui Misalkan nih Kita dapat perasaan uang sedikit gitu ya Tapi kok tiba-tiba jadi ada Cukup aja Itu namanya ziyadatul khair Nah baik ibu-ibu yang insyaallah Dimuliakan Allah SWT Nah pada kesempatan sore hari ini Saya hanya ingin sedikit bahas Bahwa ada sebuah doa Ibu-ibu ada sebuah doa Yang paling banyak di ucapkan oleh Rasulullah SAW Doa apakah itu? Itu adalah potongan atau penggalan Ayat Al-Quran Yang terdapat pada surah Al-Baqarah Ayat 201 Doa ini pun juga sering kita baca Waalaikumussalam Silahkan Belas ini nih Belas ini nih Gak apa-apa Ya gitu ya ibu-ibu Sekali lagi ada satu doa Yang sering di ucapkan oleh Nabi SAW Dan kita pun juga Alhamdulillah sering mengamalkannya Bahkan doa tersebut Dipakai sebagai akhir doa Bahkan ibu-ibu itu Paling nanti-nantikan ya Baca doa itu Ketika Kita doa bersama gitu Ini yang mimpin doa Misalkan Ini yang bawa doa Itu doa yang paling banyak di ucapkan oleh Rasulullah SAW Nah apa arti dari doa tersebut? Arti dari doa tersebut adalah Rabbana atina fi dunia hasanah Ya Allah Berilah aku kami Kebaikan di dunia Dan juga kebaikan di akhirat Wa qina a'za banna Dan selamatkanlah kami dari api merata Nah oleh karena itu ibu-ibu Kan nanti manusia kelak di akhirat itu Ada yang Ada yang ketika di dunianya itu Bahagia Banyak harta Tidak kekurangan Tetapi di akhirat Celaka Ada juga yang di akhirat Yang di dunia Dia miskin Di akhirat Dia bahagia Nah tentu Untuk kita Kepengennya kan tadi Doanya Rabbana atina fi dunia hasanah Wafil akhirati hasanah Kita mah pengennya kan Di dunia bahagia Di akhirat pun juga Bahagia Nah oleh karena itu Pada kesempatan sore hari ini Saya hanya ingin bahas Bahwa Ada empat Tanda Manusia Yang bahagia Dan juga Yang celaka Sekali lagi Ada empat Tanda-tanda Dari manusia Yang kelak di akhirat Akan bahagia Dan juga Akan Celaka Bismillahirrahmanirrahim Alamadus syakawat Alamadus syakawat Arba'atun Tanda-tanda Dari orang Yang akan celaka Baik di dunia Dan di akhirat itu Arba'atun Ada empat Yang mana yang pertama Nisyanu Dhunubul Mabiyah Wahiya Indallahi Ta'ala Mahfudha Tanda yang pertama Dari manusia Yang akan Mendapatkan Kecelakaan Di dunia Dan di akhirat Adalah Nisyanu Dhunubul Mabiyah Dia melupakan Dosa-dosa Yang telah Berlangu Dia lupa Dia lupa Terhadap Dosa Yang pernah Dia lakukan Wahiya Indallahi Mahfudha Padahal Di hadapan Allah Di sisi Allah Dosa itu Tersimpan Dosa itu Tetap Tercatat Sebelum kita Taubatkan Sebelum kita Minta ampun Kepada Allah Maka dosa tersebut Akan tetap Ada dan Tercatat Nah Satu tanda Bagi manusia Yang akan Mendapatkan Kecelakaan Baik di dunia Dan juga Di akhirat Adalah Nisyanu Dhunub Orang Yang lupa Terhadap Dosanya Sendiri Padahal Itu di sisi Allah Tetap Tersimpan Nah maka Oleh karena itu Ini bulan Rojab Kesempatan kita Untuk memohon Ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mari Kita ingat Ingat Kembali Dosa yang Pernah kita Lakukan Terutama Dosa Terhadap Sesama Manusia Kalau dosa Kepada Allah Itu sangat Gampang Untuk Bertobatnya Tinggal Tengah Malam Kita baca Istighfar Nangis Kemudian Menyesal Setelah itu Berjanji Tidak akan Melakukannya Lagi Udah Selesai Tetapi Yang jadi Masalah Adalah Ketika Dosa Itu Menyangkut Terhadap Pribadi Sesama Manusia Walaupun Kita nangis Sampai Nangis Darah Kehadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Minta ampun Tetapi Kita tidak Memohon Riduknya Kepada Orang Yang telah Kita Aniaya Atau Telah Kita Apa Namanya Zolimin Maka Tetap Dosa Kita Tidak Akan Diampun Nah Oleh Karena Itu Terkadang Kita Mesuka Begini Misalkan Kita Berselisih Paham Dengan Si A Misalkan Kita Makan Kadang-kadang Udah Lupain Aja Lupain Aja Gitu Ya Terkadang Kita pun Juga Lupa Terhadap Dosa Yang Pernah Kita Lakukan Tetapi Belum Sempat Diistingfarkan Nah Itu Adalah Tanda Yang Pertama Yang Akan Mendapatkan Kecelakaan Baik Di Dunia Terlebih Kelak Di Akhirat Adalah Orang Yang Melupakan Dosa Yang Telah Ia Perbuat Wah 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 Indallahi Mahfuz Padahal Kelak Di Sisi Allah Subhanahu Wata'ala Itu Akan Tetap Tersimpan Walaupun Kita Sudah Lupa Nah Maka Oleh Karena Itu Sekali Lagi Ibu Ibu Di Bulan Rajab Ini Mari Kita Perbanyak Istighfar Mohon Ampun Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Dari Segala Dosa Adapun Dosa Kita Misalnya Terhadap Sesama Manusia Jika Yaipun Juga Tidak Bisa Karena Mungkin Jarak Dan Waktu Mungkin Kita Bisa Menggunakan Media Sosial Yang Ada Bisa Dengan Teleponan Kalau Itu Tidak Bisa Dilakukan Banyak Banyak Kita Berdoa Untuk Dia Misalkan Kita Punya Dosa Sama Saudara Kita Kita Mau Pulang Tidak Ada Biayanya Dihubungi Nomor Telepon Yang Ada Maka Apa Yang Harus Kita Lakukan Banyak Berdoa Untuk Dia Untuk Kebaikan Dunia Dan Akhirat Dia Ya Allah Mudah-mudahan Kehidupannya Dimudahkan Ya Allah Mudah-mudahan Disehatkan Badannya Diampuni Dari segala Dosa-dosanya Tuh gitu Kalau kita Punya Salah Sama Saudara Kemudian Kita Tak Mampu Untuk Menemuinya Karena Mungkin Jarak Dan Waktu Karena Kalau Tidak Begitu Tetap Dosa Kita Akan Tersimpan Itu ya Tanda Yang Pertama Kemudian Tanda Yang Kedua Dari Tanda Orang Yang Akan Mendapatkan Kecelakaan Adalah Tanda Yang Kedua Adalah Selalu Mengingat Kebaikan Yang Telah Ia Lakukan Dia Nggak Tahu Apakah Kebaikan Yang Dia Lakukan Itu Allah Terima Atau Allah Tolak Semoga Tanda Tanda Yang Empat Ini Tanda 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 Yang Tanda Tanda Yang Kita Perbuat Padahal Kita Tanda Tanda Apakah Allah Itu Menerima Atau Tidak Kebaikan Kita Sepertinya Ibu Ibu Di Singapura Begitu Kalau Untuk Kebaikan Selalu Diingat Kebaikan Yang Tahun Kemarin Kemarin Aja Ingat Misalkan Bu Susi Pernah Traktir Bu Yuli Misalkan Tahun Kemarin Waktu Ketenabang Bu Yuli Kan Saya Traktir Kemarin Itu Sudah Setahun Yang Lalu Apalagi Yang Baru Kita Laksanakan Kemarin Itu Tanda Tanda Dari Orang Yang Akan Celaka Selalu Mengingat Kebaikan Dia Padahal Kita Tidak Tahu Apakah Kebaikan Itu Diterima Atau Tidak Sudahlah Lakukan Lupakan Lakukan Lupakan Kayak Kita Buang Ludah Misalkan Kita Ngeludah Emang Sudah Jauh Kita Mikirin Ya Itu Ludah Buah Siapa Yang Nginjak Terus Dia Kemangga Sudah Ngeludah Sudah Lupain Itulah Kemudian Yang Ketiga Tanda Tanda Dari Orang Yang Akan Mendapatkan Kecelakaan Baik Di Dunia Terlebih Lagi Di Akhirat Yang Ketiga Adalah Orang Yang Selalu Memandang Kepada Orang Lain Untuk Urusan Dunianya Kepada Orang Yang Lebih Tinggi Orang Yang Selalu Memandang Untuk Urusan Dunia Dia Kepada Orang Yang Lebih Tinggi Misalnya Pengen Banget Orang Beli Si Arfi Ya Allah Pengen Banget Mobil Gua Cuma Kijang Supan Kijang Cabe Kijang Cabe Ada AC Loh Lanya Apa Orang Lain Yang Orang 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 Lain Yang Punya CRP Kita Yang Beli Bodrek Jadi Panas Ati Kita Itu Tanda Yang Ketiga Urusan Dunia Kita Melihatnya Pada Orang Yang Lebih Tinggi Boleh Memang Kita Melihat Kepada Orang Yang Lebih Tinggi Untuk Memotivasi Agar Kita Lebih Semangat Di Dalam Bekerja Boleh Tetapi Kalau Kita Jadi Ngerasa Panas Ati Itu Yang Gak Boleh Tanda Tanda Apa Namanya Orang Yang Akan Celaka Iya Julis Sulit Ya Kemudian Tanda Yang Keempat Yang Akan Mendapatkan Kecelakaan Itu Adalah Orang Yang Selalu Melihat Kalau Untuk Urusan Agamanya Itu Kepada Orang Yang Lebih Rendah Daripadanya Kepada Orang Yang Lebih Males Daripada Dirinya Nah Si Anug Juga Sholat Gagak Ngaji Gagak Duitnya Banyak Mereka Banyak Udah Udah Ngapain Kita Ngapain Rajin Sembahnya Ngapain Kita Rajin Ngaji Udah Mendingan Kayak Dia Aja Nung Ngaji Gagak Pernah Selalu Melihat Kepada Orang Yang Lebih Rendah Darinya Kalau Untuk Urusan Agama Gitu Yaitu Nomor Yang Keempat Kemudian Jadi 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 Kata Allah Kalian Menghendaki Masalah Keduniaan Walam Walam Yuridni Dan Tidak Menginginkan Aku Fatarok Tuhu Maka Aku Akan Meninggalkan Orang Tersebut Nah Itu Tanda Yang Celaka Sekarang Dibalik Tanda Orang Yang Bahagia Sebaliknya Tanda Tanda Orang Yang Akan Bahagia Baik Di Dunia Terlebih Kelak Di Akhirat Juga Ada Empat Yang Pertama Zikru Dunu Dunu Bul Maldiyah Dia Selalu Ingat Terhadap Dosa Yang Pernah Ia Lakukan Selalu Ingat Jadi Kalau Malam Tiba Misalnya Sebelum Tidur Dia Keluarkan File Kan Otak Kita Itu Enggak Rubahnya Seperti Komputer Memori Kita Ingat Dari Masa Akhil Balik Kita Kita Pernah Ngambil Buah Tetangga Pernah Ini Pernah Itu Dikeluarin File File Dosa Itu Kemudian Dia Merasa Menyesal Telah Melakukan Itu Nah Itu Orang Yang Akan Bahagia Tanda Orang Yang Akan Bahagia Baik Di Dunia Terlebih Lagi Di Akhirat Kalau Ibu Ibu Di Singapurma Malah Kebalik Kalau Untuk Dosa Biasanya Yang Pernah Dilakukan Jangankan Sebulan Dua Hari Aja Dia Udah Lupa Tapi Untuk Kebaikan Yang Ia Lakukan Jangankan Yang Baru Dua Hari Kan Tadi Juga Sudah Setahun Kita Traktir Orang Ingat Nggak Masih Nanya Gitu Ada Nah Tanda Yang Kedua Adalah Tanda Yang Kedua Adalah Orang Yang Selalu Melihat Untuk Urusan Agamanya Kepada Orang Yang Lebih Rajim Daripada Dirinya Itu Tanda Orang Yang Bahagia Jadi Kalau Kita Melihat Orang Ya Allah Bahagi Tiap Malam Enggak Pernah Ketinggalan Sholat Ta'ajud Walaupun Dalam Keadaan Sakit Kalau Ibu Ya Allah Kalau Bapak Bapak Si Abah Itu Walaupun Hujan Gede Juga Maksain Gemuh Sholat Belak Belain Pakai Payung Dan Gitu Padahal Gak Gitu Tanda Orang Yang Bahagia Seperti Itu Kalau Untuk Urusan Agamanya Dia Melihat Kepada Orang Yang Lebih Rajim Daripada Dirinya Kemudian Dia Mencontohnya Itu Tanda Yang Kedua Kemudian Tanda Yang Ketiga Adalah Dia Selalu Melihat Untuk Urusan Dunianya Kepada Orang Yang Lebih Rendah Daripadanya Alhamdulillah Ya Allah Saya Masih Bisa Punya Mobil Yang Lain Punya Motor Walaupun Mobil saya Jelek Juga Alhamdulillah Punya Mobil Yang Lain Punya Motor Kalau Hujan Kehujanan Panas Kepanasan Yang Punya Motor Juga Alhamdulillah Ya Allah Saya Punya Motor Yang Lain Sepeda Doang Yang Punya Sepeda Juga Ya Allah Alhamdulillah Saya Punya Sepeda Yang Lain Jalan Kaki Yang Jalan Kaki Juga Bersyukur Ya Allah Alhamdulillah Bisa Jalan Kaki Yang Lain Sakit Lumpu Yang Lumpu Juga Bersyukur Ya Allah Alhamdulillah Saya Lumpu Masih Hidup Yang Lain Mati Yang Mati Juga Masih Bersyukur Ya Allah Alhamdulillah Saya Mati Tenang Di Kuburan Yang Lain Kuburannya Lagi Tenang Tenang Digusur Kalau Kita Selalu Memandang Kepada Orang Yang Lebih Rendah Dalam Urusan Dunia Kita Berarti Syukur Kita Itu Ada Nah Itu Ibu Ibu Diulang Lagi Yang Pertama Tanda Bahagia Tanda Yang Celaka Satu Melupakan Dosa Yang Pernah Kita Perbuat Padahal Di Sisi Allah Itu Dosa Tetap Terpelihara Sebelum Kita Bertobat Kemudian Yang Yang Kedua Yang Kedua Tanda Celaka Itu Selalu Mengingat Kebaikan Yang Pernah Kita Lakukan Sedangkan Kita Tidak Tahu Dikerima Atau Tidak Oleh Allah Kemudian Yang Ketiga Adalah Orang Yang Selalu Melihat Untuk Urusan Agamanya Kepada Orang Yang Lebih Rendah Lebih Malas Daripada Kita Yang Keempat Kalau Untuk Urusan Harta Kita Selalu Melihat Orang Bahagia Dibalik Yang Pertama Dia Selalu Ingat Terhadap Dosa Dan Kesalahan Walaupun Itu Sudah Lama Kita Lakukan Kemudian Terus Bertobat Kepada Allah Yang Kedua Melupakan Kebaikan Melupakan Kebaikan Yang Pernah Kita Lakukan Lakukan Lupakan Kemudian Yang Ketiga Tanda Orang Yang Bahagia Untuk Urusan Akhirat Kita Selalu Melihat Kepada Orang Yang Lebih Rajin Daripada Kita Kalau Untuk Urusan Dunia Kita Melihat Kepada Orang Yang Lebih Miskin Daripada Kita Itu Tanda Bahagia Cing Kira-kira Ibu-ibu Ada Nggak Dari Keempat Tanda Bahagia Yang Nempel Pada Diri Kita Kayaknya Mentau Semua Ini Iya Yang Pertama Tadi Mengingat Kesalahan Yang Sudah Pernah Kita Lakuin Alhamdulillah Yang Kedua Melupakan Kebaikan Yang Sudah Pernah Kita Lakukan Mudah-mudahan Yang Ketiga Melihat Kepada Orang Lain Untuk Urusan Akhirat Atau Urusan Agama Kepada Orang Yang Lebih Rajin Mudah-mudahan Yang Kepat Melihat Kepada Orang Lain Untuk Urusan Dunia Kita Melihatnya Kepada Orang Yang Miskin Mudah-mudahan Nah Kemudian Di dalam Kitab Nosa'i Hulibad Beliau Menerangkan Bahwa Ada Dua Hal Yang Apabila Dua Hal Ini Ada Pada Setiap Diri Manusia Maka Allah Akan Mencatatkan Orang Tersebut Itu Syakiron Sobiron Orang Yang Bersyukur Dan Juga Orang Yang Bersabar Ini Kalau Ada Dua Hal Ini Pada Diri Kita Yakin Pasti Allah Akan Menuliskannya Sebagai Orang Yang Syukur Dan Juga Yang Sabar Mudah-mudahan Dua Hal Ini Ada Pada Diri Kita Pahala Dari Syukur Kan Udah Tahu Semuanya Kalau Bersyukur Pasti Allah Tambah Pahala Dari Sabar Sabar Adalah Pahala Dari Kesabaran Itu Tidak Berbatas Tidak Ada Batas Nah Apa Dua Hal Tersebut Tetapi Ada Ancaman Dari Nabi Kalau Dua Sifat Ini Dua Hal Ini Tidak Terdapat Pada Diri Seorang Manusia Yakin Allah Tidak Bakal Mencatatkan Sebagai Orang Yang Syukur Dan Juga Orang Yang Sabar Yang Mana Pertama Kalau Ada Sifat Kayak Gini Dalam Diri Kita Termasuk Orang Yang Sabar Dan Syukur Pertama Orang Yang Melihat Terhadap Urusan Dunianya Kepada Orang Yang Lebih Rendah Daripada Kita Kepada Orang Yang Lebih Miskin Daripada Kita Kemudian Dia Memuji Kepada Allah Memuji Kepada Allah Alhamdulillah Ya Allah Saya Masih Diberikan Kendaraan Tuh Yang Lain Maka Punya Kendaraan Itu Kalau Kita Punya Sifat Seperti Itu Maka Yakin Kita Adalah Dimasukkan Kepada Orang Yang Sabar Dan Juga Orang Yang Syukur Kemudian Yang Kedua Yang Kedua Dia Melihat Urusan Agamanya Kepada Orang Yang Lebih Males Daripada Dia Tetapi Kalau Untuk Urusan Dunia Dia Melihat Kepada Orang Yang Lebih Tinggi Lebih Kaya Daripadanya Itu Dijamin Tidak Allah Tuliskan Sebagai Orang Yang Sabar Dan Juga Syukur Kemudian Setelah Dia Melihat Kepada Orang Lain Untuk Urusan Dunia Kepada Orang Yang Lebih Kaya Fasipa Dia Ngerasa Sedih Ngerasa Rendah Hati Sebab Dia Tidak Diberikan Kelebihan Itu Maka Allah Tidak Menuliskan Kita Jadi Orang Yang Syukur Dan Juga Orang Yang Sabar Yang Mudah 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 Ya Ibu Ibu Dalam Diri Kita Tertulis Tuh Dua Sifat Yang Pertama Ketika Kita Melihat Kepada Orang Lain Untuk Urusan Agama Kita Kita Melihat Kepada Orang Yang Lebih Rajin Fah Fat Fah Kemudian Kita Mencontohnya Seperti Dia Kalau Untuk Urusan Dunia Kita Kita Melihat Kepada Orang Yang Lebih Miskin Daripada Kita Kemudian Kita Bersyukur Kepada Allah Insya Allah Hidup Kita Akan Bahagia Baik Di dunia Dan Juga Di akhirat Nah Baik Ibu Yang Insya Allah Dimuliakan Allah S.W.T. Hari Sudah Hujan Hari ini Alhamdulillah orang tua kita Bu Hajjah nonikosasi bertambah usia Yang ke 67 ya Alhamdulillah Bisa sampai kepada usia itu ya Kita belum tentu oleh karena itu Kita doakan bersama mudah-mudahan Bu Haji Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan usianya Disehatkan jiwa dan raganya Diberikan kemudahan kelancaran di dalam setiap urusannya Baik urusan dunia terlebih lagi urusan akhirah Semoga anak cucu dan keturunannya Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Jadikan anak-anak yang salih dan juga salihah Nah baik di aminkan ya Ibu-Ibu Bismillahirrahmanirrahim Allahumma tawwila umroha Ya Allah semoga panjangkan usianya Bu Haji Semoga disihatkan jiwa raganya Berikan cahaya kepada hatinya Ya Allah tetapkanlah imannya Ya Allah perbaiki semua amalnya Lapangkan luaskan rizkinya Ya Allah terhadap kebaikan Semoga didekatkan Semoga dari keburukan Allah subhanahu wa ta'ala Dan penuhi semua kebutuhannya Semoga dimudahkan segala urusannya Dihasilkan dari segala maksudnya Dalam urusan dunia Akhirat dan urusan agama Wakhtimlah bil-islam Tetapkanlah islamnya Wakhtimlahu bil-iman Tetapkanlah imannya Wakhtimlahu bil-ihsan Tetapkanlah ihsannya Wakhtimlahu bi-husnil khatimah Semoga di akhir hayatnya husnil khatimah Walat takhtim di su'il khatimah Jangan di akhir hayatnya su'il khatimah Allahumma ja'al akhira kalamina Mudah-mudahan Akhir atau kalimat yang terucap terakhir dari mulutnya adalah Qawlu la ilaha illallah muhammadur rasulullah Birahmatika ya ammar rahimin Nas'alukal ijabah al-fatiha A'udhu billahi minashaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Walhamdulillahi rabbil adami Warrahmadirrahim Iyanka na'budu wa iyanka nusda'in Ibu-ibu Karena saya mau bakar ayam Jadi saya mohon dengan hormat Kepada orang tua kita Bu Haji agar melanjutkan Untuk pembacaan yasin dan doa Insya Allah lebih abdol Ya silahkan Bu Haji Mohon dengan hormat Ya insya Allah nanti Bu Haji ya Ayo siya Allah mau bakar dulu nih Gak hujan Gak apa-apa gak hujan Ayo Ima apoy aí Amen Kepala Jika